Terima kasih, terima kasih banyak hari ini kami satu keluarga sedang berduka Terima kasih, terima kasih banyak hari ini kami satu keluarga sedang berduka dengan kepergian ayah saya Jadi kepergian beliau tidak ada sirasat apapun, tidak ada latar belakang sakit apapun Bahkan hari Rabu kemarin saya masih sempat makan siang rame-rame, sempat datang ke butik baru juga yang dikemang Tapi kemarin hari Sabtu papa ngeluh kalau emahnya kayak naik gitu, terus udah gitu Karena bapak kan punya jantung, emahnya naik dibawa ke rumah sakit Tapi ternyata saat di rumah sakit jantungnya gak kenapa-napa gitu, baik-baik saja Menurutnya di rumah bilang ya, baik-baik saja gitu Nah tadi masih sakit lagi, terus mama suruh ke dokter Papa ntar dulu deh ntar dulu gitu Akhirnya sore-sore ke dokter sama papa, sampai di rumah sakit lewat Ini kejadiannya jam berapa itu? Tadi mungkin ke rumah sakitnya sekitar jam empatan ya Mama sih tekan aku sekitar setengah limaan, kebetulan aku lagi ada di butik Jadi ya, aku sampai rumah sakit, papa udah gak ada Kalau riwayat sakit papa punya jantung Papa udah pasang ring di jantung, tapi udah puluhan tahun baik-baik saja gitu Selama covid kemarin juga banyak menghabiskan waktunya di rumah gitu Jadi ya, alhamdulillah Tadi pas di rumah sakit juga kan, setelah papa pergi Ada pengecekan covid, tapi alhamdulillah papa non-reaktif gitu Jadi ya, itu yang bikin kita keluarga juga lega sih gitu Sebelumnya papa meninggal, menunggu kedatangan berkumpul sama korea gitu Enggak, alhamdulillah ya gak ada yang ditunggu kan Karena kan aku sekarang tinggal sama kakakku yang cowok Jadi ya mama tinggal berdua sama papa Jadi gak ada yang ditunggu Karena memang juga bukan dalam kondisi sakit sih Memang lagi mau berobat ke dokter aja Kenangan yang seperti apa dengan ini? Ya kalau kenangan luar biasa Papa saya seorang diplomat Kami hidup pindah-pindah negara ke negara Papa saya family man banget Sama mama saya tuh udah Ya memang seringnya mereka hidup berdua gitu Penempatan dimana-mana juga berdua gitu Tapi mama saya cukup tegar Cukup bisa menerima Mama juga tenang Semoga mama juga diberikan kasih Sosok-sosok-sosok orang tua ya kan gak Gak tergantikan ya gitu Jadi ya Ya saya banyak belajar bagaimana Beliau selama hidupnya Bekerja dengan jujur Ya menikmati masa tuanya juga Enjoy gitu Jadi merasa sebelum kepergian bapak Merasakan atau berpikir Kurang menghabiskan waktu dengan almaku Oh enggak kami setiap hari Chat di whatsapp Menyepatkan waktu ketemu tuh Setiap minggu pasti ada waktu ketemunya kok gitu Karena aku gak tinggal di rumah ini Aku punya rumah sendiri Jadi ya ketemu Makan siang yuk Atau makan malam yuk Ya saya kan memang Saya kalau lagi ada acara apapun Pasti saya libatkan orang tua Ya Teman-teman saya ya Teman-teman mama papa saya juga gitu Karena mama papa saya tahu Saya bergaul dengan siapa Teman-teman saya siapa aja Ini sanggisi dari mama Mama baik-baik aja Mama baik-baik aja Mungkin ada sisi yang menanggung Yang belum sereli Tidak ada Tolong kematian papa saya Jangan disangkut pautkan dengan perkawinan ya Papa saya gak bilang apa-apa Dan papa saya juga gak ada permintaan apa-apa Terima kasih Kalau untuk besok acaranya seperti apa? Besok gak ada acara apa-apa Ya penguburan aja Jadi total meninjalkan Tadinya kan kami bertiga Tapi kakak sayang yang pertama Sudah meninggal terlebih dahulu Jadi tinggal berdua Saya sama kakak sayang cowok Bagaimana usia berapa sih Papa 68 kalau gak sama Oh papa saya emang masih genit Masih gaya Masih wangi Rambutnya tertata Bajunya harus matching Jadi papa saya sih gak Memang gak pernah menunjukkan Kenapa-napa sih dia itu Tetap happy-happy aja Aktivitas setiap hari juga banyak Dia punya banyak temen Punya temen golf Punya temen arisan Punya temen pengajian Mungkin ada gak sih Suatu hal yang Niatnya pengen digunin bareng-bareng Papa tapi belum tercapai Gak ada Gak ada Kita karena mau ngapain selalu bareng-bareng kok Apa? Pencana pemakaman Pemakaman biasa aja simple Yang penting papa cepat dikuburkan Itu aja Doanya biarannya saya Sama Tuhan yang tahu Kak Igun mohon maaf Ada pesan terakhir Gak ada kan gak ketemu Gimana pesan? Maksudnya sebelum ini masih Oh gak Gak ada Gak ada Gak ada virasat apa-apa Gak ada pesan apa-apa Kak Igun mungkin kita lihat Kita lihat juga Kak Igun tampak tegar Dan dari teman-teman juga Saya bilang gitu Mungkin yang gitu menegak Ya saya udah pernah kehilangan Kakak saya yang perempuan sih Dulu begitu sakitnya gitu Tapi ya sekarang Saya melihat bahwa Ya kehidupan itu gak ada yang Gak ada yang abadi gitu Jadi ya Kalau saya nangis gerung-gerung Juga papa tetap pergi kan Jadi ya Berusaha stay cool Ya mungkin di saat Semua orang udah pada Pulang Di rumah baru sepi Baru terasa kepergian Ya Terima kasih Terima kasih